Jadi kita sekarang akan pergi mencari napkah seperti menanam cabai dan cabai rawit juga ya, bersama dengan babon. Ini adalah pakar hutan ini. Oke untuk teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman semua tidak terlewatkan seputar info-info menarik tentang pertanian. Oke guys, jadi kita sekarang berada di Tegalaga, Ciwi Day. Pokoknya untuk teman-teman semua yang mau belajar pertanian, nah belajarlah dengan abang ini nih. Jadi kita cari tebu ya, tebu yang buat gula, ini tebu hitam nih. Ini beda dengan tebu yang warna putih. Yuk tebang! Oke kita satu aja lah. Ini biasanya di India ini dipakai ya banyak lah yang jualan tebu, cuman tebunya tebu putih. Kalau ini tebunya tebu hitam. Rasanya juga ini agak sedikit berbeda ya. Bukan hitam tapi merah ya ini ya. Oke kita makan ya. Kita bawa dulu. Nah guys, jadi tebu merah ini bisa mengobati atau menambah diabetes ya. Mari kita coba makan. Bagaimana rasanya dan bagaimana nikmatnya. Nih kalau di India ini dijadikan minuman yang sangat lejat nih. Tapi sekarang juga di Jakarta udah banyak juga ya. Jadi gini guys. Oke guys, jadi kita coba makan tebu ini ya, tebu merah. Nah jadi ini dikupas terlebih dahulu. Biar ini. Mari kita coba. Rasanya hamis. Jadi ini kalau direbus ini ya. Bisa mengobati darah tinggi. Kalau obat nggak punya uang ya nggak bisa juga. Bisa. 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 Bisa jual. Bisa jual. Bisa jual. Rasanya. Wah. Amis. 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 Pemenangan. Di sana gunung ya. Ini adalah tanaman cabai. Cabai rawit. Ini yang menanam adalah Mr. Boeng ya. Bukan bongnya passion week. Bukan. Bukan. Bongnya bongnya pasir jamu. Bagi kalian yang mau tebu ini. Kalian bisa cari di Ciwidei. Atau di tempat kalian juga misalkan ada ya. Tapi kalau yang nggak ada. Yang penasaran. Ini ada di Ciwidei. Tepatnya di Tegalaga. Ini bedanya dengan tebu putih itu. Sangat beda jauh ya. Kalau tebu putih itu agak nggak sedikit manis. Jadi kalau tebu yang merah delima ini. Manisnya itu sangat pas dan enak seger pokoknya. Oke guys. Jadi ini sebentar lagi kemungkinan panen ya. Tapi ini ada sedikit kesalahan. Karena saya ini pemula ya. Dalam pertani. Gok. 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 Oke guys Jadi usia cabai keriting ini Ini usianya adalah Satu bulan setengah Boleh teman-teman lihat Ini saya baru pertama kali Untuk menanam cabai keriting Dan baru pertama kali juga untuk Istilahnya bertani Entah tahu gimana hasilnya Yang penting saya mencoba Dan berusaha Masalah gagal dan hasil Itu adalah urusan Yang maha kuasa Bagi teman-teman semua Yang berusaha Ya Untuk para pemuda Intinya ya Pokoknya Jangan Malu untuk bertani Untuk berbisnis Karena Kalau tidak ada petani Kalian tidak akan bisa makan Nah guys Untuk Umur cabai Satu bulan setengah ini ya Ini sudah berbuah nih Bercabai Bukan berbuah Bercabai bukan berbuah Maksudnya Kalau berbuah ya itu Mangga ya Ini kisaran Tingginya berapa Untuk kisaran tingginya berapa Tinggi tanaman Tergantung ketumbuhan Tergantung ketumbuhan Ini adalah petani cabai Yang ada di daerah Ciwidei Jadi Paling tinggi lah Ada 1 meter Jadi Untuk tinggi Satu meter ya bah Ya ada Satu meter Dan untuk Satu pohon Ini bisa menghasilkan berapa Gak tahu Soal nama Kuma tergantung Ya anak-anak Ya ketumbuhan anak-anak Yang paling bagus Tumbuh ya banyak Kalau Bagusnya Kalau bagusnya ini Satu kilo dapat 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 lebih Bahkan ya Iya Kadang kurang Iya kadang kurang Gitu lah Tergantung ketumbuhan Iya Ini Abah ini Mengelola Sekitar 2 hektare lah Di daerah Ciwidei Dan ini juga Baru pertama kali Menanam cabai Jadi Abah tersebut Ya kakek tersebut itu Baru pertama kali Menanam cabai Dan baru Pertama kali bertani Nah Saya juga ini Lagi belajar Mempelajari Bagaimana Cara menanam Agar Pertanian Tidak punah Jadi Indonesia itu Harus Memanfaatkan Lahan-lahan Yang Ada Gitu ya Jangan sampai Semuanya Serba Impor Untuk Anak muda Semua Jangan pernah Pokoknya Jangan pernah Malu Atau Gengsi Untuk Menjadi Petani Jadi Kalau hidup Di Perkampungan Itu Enaknya Kayak gini ya Kita Bisa Makan Tebu Terus Kita Bisa Mancing Terus Bisa Berburu Nah Satu lagi nih Ada Tanaman Singkong Ya Yang bisa kita makan Jadi Istilahnya Tidak perlu Membelilah Kita Memanfaatkan Lahan yang ada Nah Ini Kita Akan Mencabut Tanaman Singkong Buat Dimakan Untuk Istilahnya Ya Menahan Lapar Dan Dahaga Jangan Pakai Anjing Bro Nah Untuk Keunggulan Dari Tanaman Singkong Ini Kita Udah Petik Singkong Tapi Dari Dahan Ini Dari Dahan Ini Kita Bisa Tanam Kembali Tinggal Cep Nah Kayak Gitu Ini Bisa Tumbuh Kembali Nah Untuk Tanaman Singkong Juga Ini Untuk Anak Anak Zaman Sekarang Gak Akan Tau Lah Ini Bisa Jadi Mainan Coba Kita Rakit Ya Nah Ini Adalah Kenangan Kita Zaman Dulu Untuk Teman Anak Anak Sekarang Kemungkinan Banyak Yang Tau Bahwa Ini Bisa Dijadikan Mainan Seperti Ini Diikat Cuman Ini Terlalu Kecil Terlalu Kecil Terlalu Kecil Kalau Kita Dulu Jarang Main Gadget Ya Kita Mainnya Kayak Gini Kayak Gini Kita Main Ini Ini Untuk Anak Jaman 90an Nih Ini Bisa Dijadikan Wayang Wayang Golek Nah untuk anak-anak jaman sekarang apakah kalian tahu ini bisa dijadikan mainan ini kenangan bro yang kita harus lestarikan kalau kita kalau sekarang kan mainnya pubg ya pubg mobile legend prepare ya tembak temakan kalau dulu kita gini perangnya sama ini jadi gitulah hidup di kampung itu lebih enak jadi manfaatkan untuk anak-anak muda jaman sekarang jangan pernah gengsi untuk bertani ya karena tanpa petani kita tidak akan bisa hidup Indonesia itu negaranya subur kalau kita tidak kelola tanah yang subur ini masa kita harus impor sadarlah kalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys oke guys makanan kita udah jadi nih singkong atau sampo ya udah mateng yang tadi kita panen nah ini udah kita masak dan mateng ya pokoknya kita makan sekarang nah ini dari alam sehat dan enak pokoknya dia juga sampai ketiduran lihat suaranya oh enggak 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 bersuara kita coba ya mantep bro kemungkinan orang tua orang tua zaman dulu juga kayak gini ya enggak perlu cari uang kalau lapar tinggal ke kebun kalau pengen makan daging tinggal mancing atau berburu temen saya sampai puas sampai puas kekenyangan dari hasil kebun ya yang yang dari dari hasil kebun yang dipanen tadi sampai ketiduran kayak gini pokoknya mantap jangan lupa subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak terlewatkan info-info menarik bukan info ya biar teman-teman tidak terlewatkan seputar traveling dari kami terima kasih banyak dan menyaksikan video kami sampai jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati